Selamat menikmati 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 Satu pekan nih, karena yang membangun Kebiasaan dan menggerakkan guru-guru Untuk menciptakan integritas Di dunia pendidikan Melalui pendidikan Anti korupsi Tujuan akhir dari apa yang disampaikan Adalah, kamu tahu Apa itu pendidikan anti korupsi Kamu bisa membedain Dan kamu bisa mengelompokkan Sekaligus mencegah Terjadinya korupsi Di sekolah Yang kamu cintai gini Atau di sekolah adik kamu Atau di kampus kamu nanti Karena mata ini jarang ada Oke, ada sekolah berintegritas nanti Untuk mencapai sekolah berintegritas Sekolah-sekolah harus berintegritas juga Burunya pun sama Dari mulai ke gerbang Karena sampai belakang Semua harus berintegritas Nanti itu pasti tahu deh Apa itu integritas Nih, lihat dulu Disperasinya Ada airbag bocor Kering kan Kita ngisi air Di ember Kok gak penuh-penuh ya Kita udah belajar Dari pagi sampai sore Kalau mau ulangat pun belajar Nanti bergajaran Tapi kok otak gak penuh-penuh ya Kok gak mesti ini sih ya Kalau jangan mau ulangat Kalau bisa dikerjas begini Di sini dulu Biar tulisannya Bukul semua Dari kepala Ada juga yang Apa dibakar aja Agunya dicapur ke air putih Terus gini dulu Jadi sekarang Ada yang berpikir kayak gitu juga ya Ada yang datang ke ustad-ustad Biasanya Ya kan Terus gini ke air doa Keseluruhan Buat itu kerjian Nilainya jadi bagus Nah Kenapa sih Tidak dilihat dulu Ini embernya Bocor apa enggak Otak kita ini Ada bocor apa enggak Kok belajar dari pagi Sampai siap Ada yang nempel Apa yang menyebabkan ini semua Kalau otak tadi apa yang dibakarnya Satu Aku enggak kokun Dua Apa Malas Tiga Apa ya Ngantuk Ini kadang-kadang Neneng banget sama burunya Bikin bebek Ngantuk Apa lagi Masuk sini Pak ya Masuk ke dalam Yang di luar Masuk ke dalam Apa lagi ya Lapan Nah adik kita itu ada Tenang aja Kalau di sidang korupsi ini Ya Yang bocor-bocor ini adalah Okno Yang bikin bocor Harusnya Anggarannya full Satu ember Nah diambilin nih sama okno Ngalir Sedikit Sedikit Jadi enggak penuh-penuh Apa sih yang dibikin bocor Nih Adalah korupsi Korupsi itu yang bikin bocor Apa itu korupsi Korupsi adalah tindakan Seseorang Yang menyalah gunakan Kepercayaan Garis bawah Kepercayaan Dalam suatu masalah Atau organisasi Untuk mendapat Keuntungan pribadi Di eskul ada keuntungan pribadi enggak Ada Di kelas ada keuntungan pribadi Ada Di hubungan kamu sama pacar ada keuntungan pribadi Ini kalau pacar kamu Menyalah gunakan kepercayaan Ini masih korupsi enggak Korupsi enggak Korupsi enggak Korupsi hati Nah Kalau yang kayak gitu diapain Gila biru aja Gila Pas Cari yang baru Nah Nah Kau usah terbihara Yang kayak gitu Nah Beda Bedanya sama korupsi ya Apa kan kita penuh Menerbihara Omno Enggak Kenapa enggak boleh terbihara Bisa enggak Bisa balikan lagi Rujuk lagi Kan kamu kalau putusnya Bisa balikan Bisa lagi balikan Kenapa enggak boleh Ayo Kenapa enggak boleh Kenapa enggak boleh Bayaan lagi Sama korupsi Siapa yang mau Jangan Oke Menurut saya Kenapa enggak boleh Kan Kalau korupsi Berarti dia Menyalah gunakan Kepercayaan Berarti kalau dia Dipercaya lagi Dia bisa Menyalah gunakan Kepercayaan Selaji Jangan Ada yang mana Ini hadiahnya ya Aku anak jujur Hadiah ini Dari KPK Lantung Kalau ibu enggak Enggak ngasih Nadiah ibu Cuma ngasih Ilmunya aja Ya Semua Dari KPK Ada buku Ada pin Ada berkut Itu semua Penghargaan Bagi kalian Kalau kalian Bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Dari ibu Ada yang mau lagi Ada Oke Next Apa yang menyebabkan Korupsi terjadi Ini faktor Menyebab Korupsi Bisa kita simak Faktornya apa aja Ya ampun Ternyata Ternyata Kena satu Tamak Siapa sih Yang enggak tamak Tidak punya Kelacar Cakap aja Masih ngelirik Kiri kanan Gak Masih Masih Manusia Wipu Gitu kan Selama Dendur kuning Juga melangkang Kalau itu enggak Selama Dendur kuning Juga melangkang Masih Boreng Gitu kan Menunggu Isiku Di atasin Jangan Dendur Ya Jangan Mati aja Melangkang Kalau korupsi Bertindak Bersengah Belakukan korupsi Karena ada cipta tanah Itu tadi jawaban kawasan kami Kalau dia dikasih kepercayaan lagi Dia pasti melakukan lagi Kalau kata orang bahasa Indonesia Sepaling lanjut ke ujian Ke umur hidup orang tak akan percaya lagi Jadi kamu semua harus menjaga ini Jangan mau kamu melakukan tindakan penyalahgunaan Kepercayaan Kamu kan mau jadi orang yang dipercaya kan Kalau kamu tidak mau kepercayaan Nanti kamu gak dipercaya lagi Nomor dua Moral yang kurang kuat Menghadapi godaan Godaan jadi Orang cantik banget Dibanding godaan orang jelek Sejelek-jeleknya laki-laki yang melirik banyak Bener gak? Kalau sejelek-jeleknya perempuan ada yang melirik Tidak Tidak ada yang banyak yang melirik Jadi banyak yang melirik Jadi banyak yang melirik Karena kalau banyak cantik godaannya banyak Apalagi yang jadi pejabat Sudah cantik Pertanyaan punya jabatan Sudah ganteng Pertanyaan punya jabatan Buat apa ya? Di pertambangan misalnya Aduh Bu Elfira Ini Mau kurus Turan pertanjangan pertambangannya Kalau kurang Nah Dia kan tau Ini petugas ini bisa disobot apa pun Ya Apa itu cara Itu tadi Itu juga Maksudnya penjalan gunaan Kepulauan Aku tetap Korupsi Contoh doang ya Oke Kenai Gaya hidup Orang kumpul Kalau yang jadi pejabat Bisa tidak tangan Bisa tidak terpengaruh godaan Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya Bisa tidak? Coba kita lihat sekitar kita Yang punya mobil lebih dari satu berapa orang? Kalau satu rumah anaknya tiga Punya motor pasti? Ya Minimal dua kan? Punya mobil Minimal suami punya Istri punya Anak juga? Punya Itu konsultif tidak? Banyak Banat Rumah tetap banget Dari sini Ke Goperi Milihnya pake kotor kan? Kenapa enggak pake angkot? Kan banyak kan? Bisa mengurangi Apa? Kemancetan Biaya kurang Maksudnya kita kan bikinnya nyaman kan? Goce Ya enggak? Apain juga bisa Masih gunung Kalau kita masih pake public Transportation Modern project Kalau yang apa Dikari Dari gaperi Ke sekolah Bawa mobil Jaya Ada kok Murid kita yang bawa mobil Ada loh Ada Itu konsultif kan? Ya maksud saya Masuk ke dalam sini Masih kotor Terus Malas Bekerja Saya Tampak Tidak Setiap hari Sabtu Menop Tapi Selamat Sampai Uang Tidak 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 Sudah Tidak 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 Jadi ambil yang simpal Ada pendapat yang mengarah pada faktor eksternal Politik, hukum, ekonomi, bilikasi, dan klan nasional Kamu seringkan dengan kasus-kasus korupsi Yang katanya boleh jantung di monas Ada apa lagi? Banyak kan? Apa yang menyebabkan mereka korupsi? KTP sampai sekarang nasibnya gimana ya? Siapa yang sudah punya KTP? Ini yang 17? Iya Sudah punya? Sudah punya KTP-nya? Sudah Sudah Kamu belum? Belum Kenapa? Masih 16 Masih 16 Kenapa yang sudah kurut? Kekelurahan, Kekepamatan, tapi KTP-nya belum dapat Sudah? Sudah Sudah Kamu pernah? Sudah 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 Berapa Lepas Maret belakonnya lagi coba ditandain lagi ya sekarang dampak korupsi dampak korupsi kok menes banget kan sampai ada yang buncit gitu ya kalau berjuang buncit bagus aja gak kira-kira apa tuh ada yang ada yang anak-anak kita gak boleh seperti itu ya korupsi disana akibatnya pertama utang luar negeri membengkar kalau utangnya banyak yang dihutang plus bunga untuk membayar beri tinggi ototatif subsidi ditarik oleh contohnya apa harga BPM jadi naik aja berapa 200 perak cuma pake perak loh kenapa pada kulit ya ya iyalah oh pusing pusingnya berapa palingnya harga beras berapa minyak sayur berapa ya kan pernah belanja gak nah kalau ini pernah belanja tau berarti perubahan biaya tau padahal padahal suka 200 rupiah ya kalau kita nisip yang simple te biasa 20 sekarang harus 25 5.000 banyak kan yang terjadi sebuah siang lain itu akibat dari utang luar negeri yang kedua pengangguran korupsi ada akhirnya jadi pengangguran kok bisa bu ya ini gak bisa coba kita nanti apa hubungan korupsi dengan pengangguran yuk adakah yang mau mencoba ayo ayo baru-baru pabrik 100m uangnya perlu ada berapa 100m tapi ternyata uangnya dipakai buat korupsi jadi cuma 80 misalnya nah yang harusnya full 80 ada akibat dong nah gimana yang harusnya 18 mungkin karena apa apa kerjanya menurun jadi yang kerjanya disitu juga dikit dan sisanya mencap dikit jadi dikit doang yang lainnya jadi pengangguran oke thank you oke makasih banyak lalu kita lihat ada kerusakan alam ada kerusakan alam disana orang pengen kaya hampir tambang seenaknya tanpa surat izin ya akhirnya menjadi rusak alam hospital kalau dia urus izin dia mahal dia gak mau peluang jadilah pertambangan liat ada di mana ada di bawah temennya ayo 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 oke oke ada pemiskinan masif pernah dengar gak Papua kemarin kemarin 2008 kita kayak iya iya kalian tahu gak Papua itu luasnya berapa hektan tapi luas kan lebih luas dari Jawa Barat kan kekayaan alamnya dimana luar biasa PT privat dimana Papua sebuah menghasil tambang apa kok orangnya miskin semua tuh di foto karena kekayaan mas tadi gak masuk ke daerahnya terkurang banyaknya masuk kemana pelayanan negeri artinya apa pelayanan kesehatan turun berkurang pendidikan berkurang nah itu akibat dari korupsi oke oke ini dia nih yang masuk kategori korupsi biar kamu hati-hati tidak jadi pelaku ya tidak jadi pelaku atau justru tidak membiarkan kamu gak melakukan tapi kamu tahu itu terjadi kamu tidak mencegah dosa sama loh ya kecuali kamu gak tahu itu aman kalau kamu tahu kamu gak melakuin dosa sama apanya satu suwak menyumok jelas ya di dalam kurutan sendiri ada kan orang yang disuak dan menyuak jatahnya siapa jatahnya api rakan mau pula disuak mau menyuak apa siapa suak ada ada yang tahu ya nah benar kalau ada yang mau masuk sekolah favorit gitu ya ini ini terima nah ini yang bagai jalur dalam dan mana itu wah bahaya nomor tiga penggelapan dalam jabatan yang harus dilakukan anggaranya kekurangan di kekurangan di jatuh di jatuh di seluruh hal ibarat mazat seribu dari toko di kurangi dapat raba 200 perak 200 itu juga penggelapan dana lupa lagi terus pemerasan Pemerasan juga Masuk korupsi Pemerasan gimana Eh awas ya Mungkin kalau nilai-nilai Awas loh ya Aku udah belajar dong Kalau ibu gak kasih nilai A sama saya Itu nanti gini-gini Itu maksudnya Pemerasan atau ancaman Kalau pemerasan gimana Ada yang bisa diceritakan Ada yang bisa diceritakan dulu Yang mau bikin Ada yang bisa diceritakan Ada yang bisa diceritakan Ada yang bisa diceritakan Bagaimana coba Buat perasaan aja Lagi satu orang yang ceritakan Bagaimana coba Bagaimana coba Bagaimana coba Bagaimana perbuatan curang apa Mata 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 Apa lagi Apa lagi Apa lagi Perbuatan curang Ada yang tahu Yang terbuah seorang po'al Ini juga perbuatan curang Dapat kunci jawaban Betul Burang Jadi kalau tunda-tunda tadi ini Masih mau bantuk Tidak Bagaimana masih Bagaimana masih Kau Bagaimana Bagaimana Ini Berapa Itu Oke Ada Gratif Kasi Bagaimana 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 Juru Kok itu lagi-lagi? Serius-serius Siapa yang pernah kasih kado ke bapak ibu-ibunya? Waktu SD ada? Maksud tua? Siapa yang kakak pernah kasih gurunya SD? Ya Siapa? Masih kado? Masih kado? Masih kado atau perwakilan? Perwakilan Perwakilan Gini Untuk bagian gratis Kami harus baik-baik Sampai lakukan ya Supaya kamu nanti enggak salah paham Ada yang perlu digaris bawah ini Segala sesuatu yang berkaitan dengan itu Masuk ke garis korupsi Terkesuali Terkesuali Berlaku umum Jadi kalau kamu kasih kado ke bapak ibu guru Misalnya saat kenaikan pelan Saat bagi lapor Apabila itu berlaku umum Kamu memberi bukan hanya ke wali kelas Tapi di waktu guru Ke pengandangan sekolah Itu tidak masuk Tapi kalau kamu Atas nama pribadi Menteri 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 Sebagai Menteri Setiap Menteri 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 Kamu mau minta yang berapa Mau solat yang berapa Jangan sampai solatnya Berapa-apa Prestasi sekolah Berapa-apa Tiga Kamu harus jujur Malah kamu jujur Pekerjaan apapun Kasih kamu dapat dengan mudah Hubungan baik kamu Dengan orang lain pun Akan terjadi dengan mudah Kalau aku jual Kamu juga jangan takut Bila Aduh Aku gini juga Bila itu Kalau Calon perbeli gak mampu Bayar segitu Dia udah mau Tadi dia pernyangan Oh Modalnya begini Sebetulnya Jadi begitu Dia juga akan Berapa Mungkin selalu waktu Dia beli dengan harga Yang pas banget Balik modal luar Tapi selain waktu Dia akan kebeli Dia akan memberikan Laba yang lebih besar Tuh Kalau Sedangkan kamu Aku baru kerja di Biasaan itu Tapi aku belum bisa Bahasa Inggrisnya Aku jujur Malah juga Nanti juga Pesananya Pasti akan Tidak Tidak Oke Bagian yang ini Penampilan Nomor berapa Nah Nomor 1 Penampilan Nomor berapa Nomor 1 Berkaitan Tidak sama Sederhana Orang melihat Ketak dari Penampilan Apa Pribadi Teriur Oke Penampilan ya Pertama kali ya Untuk Perlihatan Pandangan Pertama Semua akan Menilai Dari Penampilan Jatuh Cinta pun Dari pandangan Penampilan Pakai Tuduhnya Main Gampi Cantik Jatuh Cinta Tidak Sejauh Iya Tapi Menyapatkan Tidak Belum Gantul Kenapa Karena Untuk Yakin Ketahap Jadian Dia tidak Melihat Penampilan Kami Gantul Sama Ano Ketahap 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 Ketahap